Intro Temanggung Yang sering dikatakan sebagai kota terbesar di Jawa Tengah Mungkin dikatakan temanggung selain kotanya memang kecil Masyarakatnya memang peduli terhadap kebersihan dan kesiasatan Intro Di temanggung sebagai marakota-kota lain, alun-alun merupakan tempat refreshing Sebagai wisata keluarga Baik siang maupun malam Temanggung selalu diramekan oleh beberapa orang yang ingin merasakannya Kenikmatan benar-benar pariwisata keluarga yang murah-murian Namun tidak yang terjadi di sebelah utara kota terbagu yang jaraknya sekitar 8 km Mereka, para buruh-buruh, hampir mengatakan Caranya Belum tentu satu tahun Mereka menyempankan diri mengajak keluarga ke alun-alun Tiap hari Mereka disibukkan Berbagai perusahaan untuk mengejar kebutuhan ekonomi Bebat berat yang dipikulnya Tak lain hanya karena dorongan ingin bisa nempur bahasa Jawa Jawa Bahkan kan ibu yang sudah usia lanjut pun harus melakukan yang demikian Batu patah Kalau anda melewati Dari Tiguanu Ke utara Yang jalan ketembus sampai ke termas kandangan Maka akan anda dijumpai Banyak sekali jalur-jalur batu patah Sampai ke utara di sebelah desa utaranya Yang isi serangan Juga Tinggal di lain-lain Mengapa Orang kemudian Melakukan manuver Menjual batu patah Atau dalam seluruhnya sering dikatakan Penjual batu patah identik dengan Penjual tanah air Ada yang berseluruh katanya Jintan tanah air Namun kenapa Malah dijual Tapi tayangan ini adalah Bukan para pemilik batu patah Mereka adalah Para buduk-buduk Yang melakukan Langsir batu patah Dari tempat pembakaran Ketepi jarak raya Harga batu patah Memang variatif Tergantung kualitas Dan Pengulangannya Serta jarak tempuhnya Sampai ketujuan Pada orang yang ingin Membelinya Para buruk-buruk Batu patah yang Kebanyakan Kaum wanita ini Yang mestinya Kaum wanita Lebih dominan Di urusan Dapur Dalam tanda kutip Di rumah Namun tidak terjadi Yang ada Di sekitar wilayah Yang saya sebutkan Karena dorongan Ekonomi Mereka Memaksakan diri Untuk Melakukan Pekerjaan Sebagai buruk-buruk Batu patah Konon Buruk batu patah Ini Diasumsikan Dengan Buruk-buruk Yang masih Belum tertata Yang masih Belum Memiliki Jaringan Atau Keterpaduan Dengan Buruk-buruk Yang sering Dilakukan Dipak Mereka Mandiri Tanpa Ada Pakuyuban Dan Mereka Melakukan Dil-dil Hanya Dengan Pemilik Batu patah Biasanya Pemilik Batu patah Memberikan Upu Itu Tergantung Dari Jauh dekatnya Dari Tempat Lokasi Pembakaran Sampai Langsir Ketepi jajan Pengakuan Dari Para buruk Ini Yang Kira-kira Memakan Mencarah Tempuk Sekitar Kurang lebih 200 Meter Mereka Hanya Dibayar Setiap Batu Patah Itu Sekitar Rp25 Dan Mereka Mengelompokkan Batu Palta Batu 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 Falta Contavam Matu Amlin Matu Arul Tidak para penjual batu pantai ini biasanya hanya memberikan instruksi dan mereka para puruh yang melakukan kerja ini biasanya juga diupah setelah batu patahnya laku dengan demikian bisa diartikan kira-kira berapa pendapatan buruh batu patah setiap harinya pengertiannya adalah setiap buruh batu patah bisa memperoleh pemasukan sekitar 20.000 sampai 50.000 tergantung dari berapa batu patah yang akan diangkut dan berapa jarak tempuh dari lokasi dilangsir ke tepi jalan memang memprihatinkan namun inilah yang terjadi sementara oleh beberapa orang yang ada di perkotaan terutama para pejabat dan anggota diwannya dengan gaji yang lebih banyak dan kerjanya relatif lebih ringan namanya kurang kurimbang ketika kita menyaksikan bersama betapa pekerjaan sebagai buruh-buru batu patah yang juga tidak sedikit mengeluarkan energi dan peluh-peluh yang selalu berteteh saat ini menjadi pelajaran kita bersama hargailah mereka dengan melihat nasib mereka semoga Allah memberi jalan yang terbaik kepada para buruh-buruh batu patah terima kasih telah menonton!